Halo, selamat sore, Pemirsa. Larangan ekspor minyak goreng dan bahan bakunya tidak terlaku lagi mulai hari ini. Alasan larangan dicabut karena pasokan di tanah air sudah lebih dari cukup dan harga minyak goreng sudah turun. Tapi kenapa minyak goreng kemasan harganya masih tinggi? Apa penjelasan Menteri Perdagangan mengenai hal ini? Tima semua jawabannya di kabar pasar bersama saya, Fena Kitan. Larangan ekspor minyak goreng dan bahan bakunya resmi dicabut hari ini. Sebelumnya, para petani sawit mendesak pemerintah agar larangan dicabut karena menyebabkan turunnya harga tandan buah segar TPS Kelapa Sawit. Presiden Joko Widodo menjanjikan harga minyak goreng akan turun dan kembali normal pekan depan. Hal ini menyusul dicabutnya larangan ekspor CPO. Pemirsa, harga minyak goreng masih tinggi di Kabupaten Tagerang, Banten. Minyak curah di Bandrol Rp18.000 per liter. Bagaimana dengan harga minyak goreng curah di Jakarta? Kami ajakkan Anda pemirsa memantaunya di pasar tradisional Rawamangun, Jakarta Timur. Pemirsa, kita beralih ke kabar lainnya kenapa harga minyak goreng kemasan ini masih tinggi. Dan menurut Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi, pemerintah tidak bisa mengatur harga minyak goreng kemasan karena dilepas mengikuti mekanisme pasar. Sebagai gantinya, pemerintah akan mendistribusikan minyak goreng curah untuk rakyat seharga Rp14.000 per liter. Program minyak goreng untuk rakyat Rp14.000 per liter akan dijual di 10.000 titik pengecer. Apakah sudah ada di pasar klender Jakarta? Reporter Akhirna Sution pemeriksa langsung ke sana dan berikut tanggapan salah satu pedagang. Busana Muslim Produk Indonesia ambil bagian di panggung peragaan busa dadir. Indeks harga saham gabungan nampaknya mengikuti prediksi lantai bursa dunia yang akan memasuki zona perish. Pemirsa, para petani singkong tapioca di Kabupaten Lampung, Tengah Lampung mengeluhkan kelangkaan pupuk bersubsidi. Kini para petani singkong terpaksa membeli pupuk non-subsidi dengan harga yang mahal. Busana Muslim Produk Indonesia ambil bagian di panggung peragaan busana di Rusia. Selain Indonesia, ada perwakilan dari lima negara anggota OKI lainnya yang tampil di sana. Segmen khusus G20 akan kami hadirkan sesaat lagi, Pemirsa. Tetaplah bersama kami. Indonesia mendekankan peran gotong royong sebagai landasan transformasi pendidikan melalui terobosan berdeka belajar. Hal ini sekaligus juga menjadi dasar agenda prioritas bidang pendidikan G20. Indonesia tahun ini memegang presidensi G20. Dan sejumlah kota di tanah air termasuk Yogyakarta menjadi tuan rumah dari serangkaian pertemuan berbagai bidang. Sebelum puncak acara KTT G20 dikelar di Bali, November mendatang. Hal ini tentu saja mendatangkan dampak positif seperti yang disampaikan reporter Danita Rian Dini dan juru kamera Don Wahid dari Yogyakarta berikut ini. Informasi tadi menjadi penutup kabar pasar hari ini. Setelah ini akan ada Aditya Nugroho di ragam perkara yang akan hadir menemani Anda. Saya Fena Kintan pamit. Terima kasih, Pemirsa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.